Intro Kisah mengharukan di alami Inem alias Malikah warga Magelang, Jawa Tengah yang meninggalkan rumah sejak setahun lalu lantaran menderita gangguan jiwa hingga akhirnya Malikah terdampar di Kabupaten Trenggalek dalam keadaan hamil tua dan melahirkan bayinya seorang diri di pinggir jalan Selepas kepergian Malikah dari rumahnya di Magelang dan menyusuri jalanan antar provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur diduka kuat Malikah mengalami perlakuan tidak senonoh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab hingga dirinya hamil dan terdampar di Trenggalek saat melahirkan bayinya Malikah itu meninggalkan rumah sudah satu tahun waktu dia itu kabur dari rumah itu ketahuan istri saya di Semarang dia istri saya di Bes dia jalan di pinggir di perutuar kewujanan nah berhubung berhasil menghubungi saya langsung saya menghubungi keluarganya akhirnya paginya dia dicari di Semarang sudah tidak ada sampai sekarang tidak ketemu begitu muncul di media sosial mengegarkan dunia seperti ini mau menginjak dewasa itu udah pernah kerja di Makassar jadi PRT pulang pergi diantarin dinaikin pesawat ya Alhamdulillah sebagai ahdek saya aja belum istilahnya kalau nggak saya bodoh-bodoh kalau udah pernah di Makassar selama sini menanggapi kisah Malikah ini wakil Bupati Trenggalek Haji Muhammad Nur Arifin menerangkan mengingat Malikah sudah meninggalkan rumah sejak setahun yang lalu sedangkan Malikah saat ini sudah melahirkan anaknya dimungkinkan Malikah hamil dalam perjalanan pasca meninggalkan rumahnya apa mungkin orang 230 km jalan dari Magelang ke Trenggalek dalam kondisi hamil ternyata memang kaburnya sudah satu tahun kalau satu tahun berarti hamilnya sekarang berarti di dalam perjalanan itu ternyata memang ada yang menghamili ketika beliau dalam waktu perjalanan itu ya semoga kondisi seperti ini tidak terulang dimanapun pasca ditemukan warga saat melahirkan bayinya sendiri di pinggir jalan pada Selasa 8 Agustus kemarin Malikah dan bayinya saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek hingga kondisi kesehatan keduanya dipastikan normal selain itu untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa pihak kesehatan juga akan melakukan proses KB terhadap Malikah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati